Video mobil berplat merah menerobos jalan cor yang masih basah di Musirawas jadi bulan-bulanan warganen. Pasalnya pengemudi mobil tersebut seperti tidak menghargai kerja keras tukang yang bekerja di sana. Ternyata mobil tersebut merupakan kendaraan Dinas Kadispora Lubuklinggau, Purnomo. Dia juga lah yang menjadi penumpang di dalam mobil saat kejadian tersebut. Purnomo mengaku menyesal karena telah menerobos jalan cor-coran basah itu karena tidak menghargai para pekerja. Klarifikasi saya, ketika saya masuk itu kami tidak melihat rambu-rambu jalan itu ditutup. Sopir kami dan kami sendiri. Nah, sempat jalan itu kami telusuri dari jembatan, terus tidak ada halangan dan sebagainya. Tiba-tiba jalan itu menikungnya berbentuk L. Jadi kami terkejutlah, ada jalan di situ, pembangunan jalan. Nah, kami stop. Nah, kemudian kami berbentuk dan lain sebagainya. Kami sudah mencobanya untuk kembali balik arah, memutar arah. Tetapi, sempat kami tidak bisa. Terus, kami berbentuk lagi kata, tukang itu sudah lah Pak, bisa Pak. Nah, terus dibuka jalan itu. Yang membuka, tukang itu, kami tidak membukanya sendiri. Nah, terus kami melaju, melaju begitu saja. Nah, kami sebenarnya aku menyesal, ya. Menyesal kenapa sampai jalan itu bonyok itu. Nah, aku dalam hati berpikiran, ya. Berpikiran mau berhenti. Tetapi, saya khawatir, tukang itu marah dengan kami. Kami melaju, kembalinya, aku dari Megang Sakti, terus, maksud saya, saya mau ngampiri itu. Mau saya ngampiri, ya, saya lah, saya ganti rugi itu. Nah, tahunya sudah, tahu-tahu sudah viral ke semua arah itu. Itu kita dari mana, Pak? Kami dari Linggau mau ke Megang Sakti. Rumah kami ada di Megang Sakti. Kebetulan mau pundangan ke tempat kepala desa, Megang Sakti, lima itu. Nah, kami dalam keadaan sakit dan, apa, terpisah-pisah pada waktu itu. Jadi, untuk membalik arah sudah, sudah kami cuba, tapi ternyata tidak bisa mobil itu. Kami, ya, manusia biasa tidak terlepas dari salah dan dosa. Saya menyesal atas perkuatan ini dan mengakui salah, ya. Dan selanjutnya, ya, untuk pembelajaran bagi kita semua, ya. Ada, Pak? Ada pemohonan maaf atau gimana, Pak? Ya, kami mohon maaf kepada seluruh pihak-pihak terkait, terutama Bupati Musyarawas, Wali Kota Lubul. Demikian Tribun Hot News kali ini. Dan jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal Youtube dan juga Facebook Tribun Timur. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share, ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share, ya.